Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mainzineri Disang Rival Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate Sore hari Sekitaran area luar Dan area lapangan utama Jakarta International Stadium Kita akan melihat Nanti kondisi Lapangan utama Jakarta International Stadium Ini menjelang Ya lebihnya U17 sekitar 5 hari Atau 6 hari lagi Kurang lebih dari seminggu ya Kita akan mulai dari Exit Tol Jis Dan gerbang Tol Papanggo Jadi ini adalah akses Yang nantinya ketika Arah dari Cawang Dari Kelapa Gading Dari Yosgarso Jika ingin Ke Jis bisa langsung Keluar dari Exit Tol Jis Yang ada di Jalan Warakas Menuju ke Jalan Danau Bisma Begitu pun sebaliknya Jika ingin Ke area Pluit Bandara Sukarnoata Dan lain-lain Ataupun Ancol ya Yang berdekatan Bisa langsung Menuju ke Gerbang Tol Papanggo Dari Jalan Danau Bisma juga Untuk saat ini Jalan Danau Bisma Sedang Proses Pelebaran Dan Perapihan Di area sekitaran Perempatan Dari Exit Tol Jis Nah ini kita Sudah memasuki Area zona timurnya Jakarta International Stadium Tepat di Pemukiman warga ya Nanti kita akan masuk lagi Ke area Retract Teberuf Untuk cuaca Di sore hari ini Alhamdulillah Cukup Bagus Terang Jadi Pandangan Bisa Lebih jauh ya Atau jarak pandang Kamera Bisa lebih jauh Tidak terhalang Atau tidak terhambat Oleh Polusi udara Karena Semalaman DKI Jakarta Khususnya Atau Wilayah Kawasan disini Diguyur hujan Ya Sangat Cukup lumayan Ras Dan bisa Membersihkan Area Di udara Dan di sekitarnya Ya Dan ini Kondisi Rumput Lapangan Ati 1 Dan rumput Lapangan Ati 2 Nah kita akan Coba Melihat Kondisi Lapangan Utama Apa saja Yang Baru Menjelang Piala Dunia U17 5 Atau 6 hari Kedepan Jadi Untuk saat ini JIS Sedang Persiapan Atau Prepare Untuk Menjelang Piala Dunia U17 Yang akan Diselenggarakan Di Jakarta Internasional Stadium Dan di Beberapa Stadion Stadion Lainnya Yang ada Di Indonesia Untuk itu JIS Terus Bebenah Dan Kita akan Melihat Kondisi Area Lapangan Utama Nah Bisa Kita Lihat Di area Tribun Tier 2 Sudah Dipasang Spanduk Ataupun Banner Nanti Kita Akan Coba Zoom Dan Di area Lapangan Utama Sudah Mulai Di Garis Mantap Sekali Terlihat Untuk Yang Pola Rumput Sudah Berkotak Kotak Yang Di Zona Barat Dan Ini Kondisi Pada Saat Pengecatan Lapangan Utama Jakarta International Stadium Jadi Di bawah Sedang Proses Pengecatan Nah Ini Spanduk Dan Banner Yang Sudah Terpasang Di Area Tembok Depan Tribun Yang Ada Di Lantai 2 Atau Area Depan Kursi Media Nah Ini Bacaannya FIFA 17 World Cup Indonesia 2023 U17 Jakarta Jadi Sudah Mulai Dipasang Spanduk Banner Dan Lain-lain Dan Terlihat Juga Untuk Stiker FIFA Yang Atau Spanduk FIFA Yang Ada Di Atas Lantai Atau Tier 3 Nah Ini Kita Sedang Kehilang Sinya Ya Dan Nih Kilang Sinyal Nanti Kita Coba Kan Balik Lagi Dan Ini Kondisi Di Sky View Deck Agak Susah Sinyal Di Atas Atap Retract Tabor Ini Dan Ini Kondisi Di Area Ram Timur Nanti Kita Coba Balik Lagi Untuk Melihat Lebih Detail Lagi Apa Saja Yang Sudah Dikerjakan Atau Persiapan Di Area Lapang Utama Jakarta International Stadium Ini Masih Mencari Sinyal Masih Mencari Sinyal Roof Dan Lapang Utama Jakarta International Stadium Dan Terlihat Juga Untuk Rumput Lapangan Satu Dan Dua Sudah Dicek Juga Yang Nantinya Kemungkinan Akan Dipakai Untuk Para Peserta Yang Bertanding Di Jakarta International Stadium Nah Kita Akan Coba Mendekat Lagi Agar Lebih Tinggi Agar Sinyal Lebih Bagus Nah Kita Bisa Melihat Yang Tadi Kita Sambung Lagi Untuk Pemasangan Spandok Atau Banner Sudah Dipasang Di Area Tier 2 Depan Tribun Media Dan Untuk Di Lapangan Utama Kita Juga Bisa Melihat Sedang Dalam Proses Pengecetan Garis Tengah Untuk Yang Garis Pinggir Sudah Dicet Ya Nah Ini Kita Bisa Melihat Di Area Tengah Dan Terlihat Untuk Rumput Yang Di Area Tengah Masih Belum Maksimal Sepertinya Mudah Mudah Kedepannya Dalam Waktu Dekat Ini Bisa Bisa Segera Tumbuh Lebih Maksimal Dan Lebih Hijau Lagi Agar Permukaan Pasir Yang Ada Di Lapangan Utama Jakarta Internasional Semi Tertutup Jadi Di Lapangan Utama Ini Menggunakan Beberapa Lapisan Ada Pasir Paling Atas Pasir Untuk Top dressing Mantap Ya Jadi Kita Sudah Bisa Melihat Di Sore Hari Ini Lapang Utama Sudah Mulai Di Garis Kemungkinan Akan Cepat Selesai Untuk Pemasangan Garis Yang Ada Di Area Lapang Utama Jakarta Internasional Stadium Kita Akan Coba Maju Kedepan Ya Atau Terbang Kedepan Untuk Melihat Dari Kondisi Lurus Nah Ini Kondisinya Untuk Lapang Utama Jakarta Internasional Stadium Nah Kita Juga Akan Melihat Kondisi Di Area Zona Barat Nah Untuk Di Area Zona Barat Kita Bisa Melihat Untuk Trotoarnya Sudah Lebih Mengkilap Lagi Dan Lebih Bersih Lagi Karena Habis Diguyur Hujan Ras Jadi Kotoran Kotoran Debu Tanah Yang Menempel Di Area Lantai Trotor Ini Bersih Dengan Sendirinya Karena Terguyur Air Hujan Dan Kita Kita Akan Melihat Dari Kondisi Barat Ke Timur Area Tribun Dan Ini Kondisi Di Area Tribun Zona Timur Terlihat Juga Untuk Pandu FIFA Sudah Terpasang Di Area Tier 3 Jakarta Internasional Stadium Kita Dukung Terus Pembangunan Di Area Luar Jakarta Internasional Stadium Ini Agar Berjalan Dengan Lancar Tidak Kendala Dan Tidak Halangan Semoga Para Pekerjanya Selalu Diberikan Kesehatan Dan Keselamatan Oke Segini Video saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sub indo by broth3rmax